Sungguh bejat apa yang dilakukan warga desa Panggisari kecamatan Mandiraja Banjarnegara yang satu ini. Bagaimana tidak ia tega melakukan tindak asusila kepada anak tirinya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Perbuatan mesum tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali dan semuanya dilakukan di rumahnya sendiri. Dalam melancarkan aksinya, Eva memberikan iming-iming akan memberikan telepon pintar dan juga memberikan sejumlah uang. Pertama kamu paksa? Tidak, tidak. Kamu lakukan saat istrimu kemana? Tidur. Kalau ternuk? Tidur. Terus? Di kamar sebelumnya. Saya pas tiduran, dilihat di televisi di tengah-tengah, terus itu anak tiba-tiba datang, terus ngelendot, ya besok untuk aku dibeliin untuk sekolah itu. Terus? Terus? Setelah aksinya diketahui pelaku kabur dari rumah, sang istri pun kemudian melaporkan perbuatan suaminya itu kepada pihak kepolisian yang akhirnya menangkap pelaku. Ini kebetulan juga sekaligus sebagai ayah tiri daripada korban. Jadi untuk perbuatannya sudah dilakukan 4, mau 4 kali, mau 4 kali dimana yang keempat ketahuan oleh ibu kandung korban. Jadi TKP-nya di rumah korban maupun di rumah tersangka. Korban yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama mendapat pendampingan psikologis dari pihak Polres Banjar Negara. Sementara sang pelaku harus mendekam di tahanan map Polres Banjar Negara dan harus bersiap menerima hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Bayinur Sasongko melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.